Kalau lo bingung, ada titik-titik disini nih. Kok gue jadi bingung ya? Jangan dilihat. Rem. Pasti bisa. Harus ininya nih ya paling. Maksudnya yang dibiasain. Kalau lo bingung. Ini kalau main gitar gue ya. Main tuning dimana. Misalkan gitu ya. Vokalis nada dasarnya disini misalkan gitu ya. Pada suatu saat gue kebingungan gara-gara ini. Gue mendingan gak usah ngeliat. Pasti cenderung bisa. Karena dia pede untuk ini ya. Pada gue liat. Aduh titiknya bingung. Berubah kan. Iya terus terang tadi masih ngeliat ke titik. Gak apa-apa. Gak salah ngeliat titik. Kalau bingung mendingan merem. Kalau lebih bisa. Itu yang gue alamin. Gak terang lain. Gue coba aja cara dua kali berhasil. Gitu. Ke kiri kanannya juga punya tantangan. Lebih besar. Lebih kecil. Ini paling kesini-sini nih. Wah paling seru dah. Ini paling sakit ya lo disini. Gitu. Jadi pada dasarnya dua pattern itu lo kejar. Nah disini. Disini apa namanya. Ada satu cara lagi yang membuat lo mungkin agak bingung. Tapi lo jadi percaya dengan hal itu. Lo melatih sesuatu. Dengan cara duduk. Pada bisa. Abis itu lo berdiri. Abis berdiri. Pada bisa sambil jalan-jalan. Gitu bro kalau gue. Iya. batter satu lo bayangin. Kayaknya cuma main gini kan. Iya. Tapi lo lupa. Lo belum merapa berdiri. Coba berdiri. Kalau udah berdiri, udah berdiri udah bisa Nah, sampai jalan-jalan deh Sampai jalan-jalan Abis itu paling nomor 4 selanjutnya Mau tau apa Gue mainan kayak gini Halo, lo ngajak gue ngomong Dia udah jalan sendiri Gue marah jadi gue Lagi-lagi tuh Jangan sampe Terus gimana? Itu berarti belum Belum independen Gitu Cara-cara gue agak-agak aneh Tapi itu yang gue yakinin Bahwa itu membuat Kayak tadi, lo gak bisa liat titiknya Bingung, ya bermaja, gue yakin gitu Akhirnya bisa, tapi lo rasain aja sendiri Lebih enakan mana Terima kasih tu